Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, di belakang saya hijau, semuanya subur. Memang Indonesia dikenal secara umum sebagai negara yang subur. Bahkan Kurs Plus mengatakan kayu dan batu jadi tanaman. Coba bayangkan itu, singkong itu kan dari kayu, dia menjadi tanaman. Dan kemudian enak dimakan. Kolam susu ini menikmati sekali. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bandingkan dengan Yerusalem. Yerusalem walaupun dipuji-puji tanah yang supur. Tetapi kalau dibandingkan Indonesia, ternyata tidak ada apa-apanya. Indonesia itu tanah yang sungguh-sungguh supur. Di sana banyak padang pasir, banyak walaupun ada perkebunan baru-baru ini. Tetapi kalah subur dibandingkan Indonesia sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berjalan-jalan dan mendekati Yerusalem. Orang mengira kerajaan Allah sudah dekat, yaitu kerajaan duniawi. Tetapi Yesus kecewa karena dia melihat bagaimana Yerusalem, orang-orang Parisi, orang-orang Yaudi, tidak siap dengan segala yang disebut salib. Tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Tidak mengenal Tuhan yang melawati umatnya, yaitu Yesus sebagai Mesias. Maka ketika Yesus memandang Yerusalem, dia memberikan keluhan terhadap Yerusalem. Atau mungkin kadang terkutuklah, celakalah, celakalah. Tetapi kali ini Yesus mengatakan, kasihanilah Yerusalem. Kasian sebagai orang-orang bangsanya yang tidak mengenal Tuhan melawati mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau melihat bagaimana Tuhan sudah datang di tengah-tengah mereka. Mereka masih menantikan Mesias. Dan orang yang mengaku Mesias seperti Yesus, karena Yesus dengan kuasa memberikan mukjizat-mukjizatnya, mereka pun tidak percaya. Karena Yesus dari kalangan kecil, bukan bangsawan, bukan kalangan orang-orang pemuka, ahli-ahli Taurat, Parisi, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, memang ada satu cerita ketika saya datang ke mengunjungi umat. Ada satu cerita ketika ada Romo, Romonya kecil, mungkin tidak menunjukkan sebagai Romo. Bodinya tidak mirip dengan Romo. Sementara dia disopiri oleh temannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kejadian. Dalam Misa Natal, ada stasi yang disitu, yang Misa adalah Romo tamu. Kemudian Romo itu datang dengan menyetir sendiri. Dia kemudian datang, duduk. Tidak ada yang tahu mereka, mereka masih menanti-nantikan Romo yang akan datang itu. Maka mereka tidak tahu di mana Romo, kok belum datang. Romo itu diam saja. Dan dia merasakan, umat di sini tidak mengenal saya. Saya dikira sebagai umat baru di stasi ini. Kemudian baru Romo mengenalkan diri. Dan akhirnya semuanya kaget. Oh ini Romo-nya. Ternyata umat itu tidak tahu Romo-nya sudah datang. Padahal Romo itu sudah duduk dari tadi, cuma mencoba tidak mengenalkan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, sudah melawati umatnya, tetapi umatnya tidak mengenal. Itu tentu saja peribahasa manusiawi. Tetapi kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu. Kita minta, minta, minta pada Tuhan. Tuhan supaya datang menguatkan kita yang sedang bersedih. Kita minta-minta Tuhan supaya Tuhan selalu menghibur kita karena kita dalam kesedihan. Memberikan mungkin berkah yang melimpah bagi kita. Tapi kita tidak melihat bahwa ada orang yang kadang menyapa kita. Bahkan memberi bantuan kepada kita dengan ide-idenya. Memberi bantuan kepada kita bahkan ngajak makan kita kalau kita kelaparan. Kemudian orang itu juga kadang memberi kita pakaian, tumpangan ketika kita membutuhkan. Tetapi kita tidak melihat ini sebagai berkah Tuhan. Kita hanya melihat mana berkah Tuhan yang langsung banyak, langsung saya rasakan pada saat itu juga. Dan langsung menyelesaikan masalah-masalah saya sendiri. Maka kita pun seperti bangsa Israel itu. Tidak melihat Tuhan, walaupun Tuhan sudah melawati kita. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.